Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore happy people Ketemu lagi nih di IG Live Klinik Alana Kali ini kita akan bahas misteri Wah misteri apa nih yang akan kita bahas? Horor banget ya denger misteri Nah kita akan membahas tentang misteri facial vampire Atau lebih dikenal dengan PRP ya Oke kali ini kita ditemani oleh dokter Indriya Yulandara Yang hangat disapa dengan dokter Dara Halo dokter Halo TCT Alhamdulillah baik TCT apa kabar? Baik banget dong Ini ada yang berbeda gak dok nih dengan live sekarang? Iya kayaknya nih background kita berbeda Dan orang belakang layarnya lebih rami nih sekarang ya Iya Buat happy people Pantain sampai akhir loh ya Kita udah nyiapin satu pertanyaan Yang beruntung Mendapatkan free body menstrual day Oke gitu ya Oke Dan udah banyak yang penasaran nih dok Tentang PRP Udah ini juga terkenal ya dok ya PRP ini Bener Oke kalo gitu dok Waktu dan tempat dipersilahkan dokter Dara Terima kasih TCT Halo happy people semuanya Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya dokter Dara Nah hari ini yang seperti kata TCT tadi Kita akan membahas tentang misteri facial vampire Kenapa nih ya kok agak horror ya Tengah judulnya ya Bawa-bawa vampire ya Atau namanya PRP Ya seperti itu Nah sebelumnya saya mau kasih dulu nih Buat temen-temen happy people di rumah Yang sudah meluangkan waktu Untuk menyaksikan IG Live Alana ini Saya berharap waktu yang di Maaf saya berharap Temen-temen happy people dapat Menyaksikan IG Live Alani dari awal sampai akhir Sehingga materi yang didapat itu lengkap Bener ya teh ya Bener banget Dan buat yang masih penasaran Apa sih itu PRP Apa sih itu facial vampire Nah boleh cek di kolom komentar ya Nanti insya Allah kita akan bahas ya dok ya Bener Oke Oke kita mulai teh Siti Baru-baru siap-siap Kita mulai ya Bismillahirrohmanirrohim Nah saya awalnya dulu dengan Apa itu PRP PRP atau di luaran sana itu Dikenal dengan facial vampire Adalah platelet rich plasma Yaitu plasma darah Yang kaya akan yang namanya Kandungan platelet Atau disebut dengan trombosit Nah di dalam trombosit ini Terdapat banyak sekali protein Yang mengandung faktor pertumbuhan Atau growth factor Nah growth factor inilah Yang menjadi peran utama Dalam proses pembekuan darah Penyembuhan luka Dan juga proses regenerasi jaringan Termasuk jaringan kulit Seperti itu teh Siti Nah plasma darah siapa nih Yang dipakai Plasma darah diri sendiri Gitu bukan plasma darah orang lain ya Bukan kaya di film-film vampir itu ya teh Siti ya Ada film nih dok Ada jadi ada film vampir yang menggunakan Darah wanita-wanita muda Supaya terlihat awet muda Wow Serem ya teh Terus Tensiti pernah nontonnya Belum Kayaknya perlu nonton ya Sebenernya saya dulu Tuan yang nonton ini ya Nah happy people semuanya Bahkan penelitian menyebutkan Konsentrasi growth factor Atau faktor pertumbuhan Di dalam PRP ini Jauh lebih tinggi 5-10 kali lipat Dibandingkan konsentrasi normal Di dalam tubuh Nah inilah yang menyebabkan Kenapa PRP ini diharapkan Mampu meningkatkan Proses Mempercepat Proses penyembuhan luka Pembukuan darah Dan regenerasi jaringan kulit Seperti itu TCT Wah sangat menarik ya dok PRP itu Bener Apalagi itu dari tubuh kita Balik lagi itu kita sendiri Bener Bener Dan yang menentukan hasilnya Diri kita sendiri Betul Oke Oh ya dok Untuk proses tindakan PRP itu Gimana ya dok ya Nah untuk tahapan ya Tahapan tindakan PRP ini Yang pertama Karena tadi saya bilang Plasma darah sendiri Jadi kita menggunakan plasma darah sendiri Otomatis diawali kita Kita akan melakukan pengambilan darah pasien Sekitar 8-10 cc Kemudian setelah itu Kita akan melakukan Pemutaran cepat Dengan menggunakan Alat centrifuge namanya Nah Proses pemutaran cepat inilah Yang memisahkan komponen darah yang lain Dengan trombosit itu sendiri Nah pada saat Kita lakukan proses pemutaran cepat Kita akan Mendapatkan beberapa cc plasma Yang berwarna kuning Mungkin happy people sudah pernah Treatment PRP Jadi mendapatkan Serum berwarna kuning Yaitu yang namanya plasma ya Nah yang di dalamnya Mengandung banyak sekali Growth factor Atau faktor pertumbuhan Kemudian Sebelumnya wajah pasien Sudah kita anestesi Dengan krim anestesi Terlebih dahulu 20-30 menit Nah setelah itu Kita akan masukkan Plasma darah Dengan menggunakan Mikronid Bantuan mikroniddle Atau derma ruler Sehingga plasma darah Dapat terserap Atau masuk Dengan sempurna Seperti itu Oke Soalnya banyak yang penasaran Kita kan dibilang merah Pas dikasih serum Jadi Kok kuning Nah itu Menggunakan alat centrifuge tadi Alat pemutaran cepat Jadi Pelaksanaannya steril ya Pelaksanaannya steril Pengambilan darah steril Kemudian kita centrifuge Dengan steril juga Untuk menghindari Namanya resiko infeksi Seperti itu Oke Jadi nanti di alat itu Terpisah ya dok ya Bener terpisah Jadi komponen darah yang lain Kan komponen darah Banyaknya ada Eritrosit Likosit Trombosit Nah itu dipisahkan dengan Si trombositnya tadi itu Seperti itu Oke Ini dok ada yang tanya nih Ada gak dok Syarat-syarat yang harus dilakukan Sebelum tindakan PAP ini Nah sebenernya bukan syarat-syarat ya Kalau syarat-syarat Harus dilakukan Seperti itu Bukan Lebih ke gini Kita kan yang Dibilang tes itu tadi Pakai plasma darah kita sendiri Jadi Kualitas dari plasma darah itu sendiri Ditentukan oleh Diri kita sendiri Nah bagaimana caranya Kita menjaga kualitas Dari plasma darah itu Yang pasti Lagi-lagi ya Pola hidup Sehat Pasti ya Seperti itu Di IG Live sebelumnya juga Pola hidup sehat ya Pola hidup sehat Banyak makan sayur Banyak makan buah Banyak minum air putih Rajin olahraga Tidur teratur Jangan stres Hindari minuman beralkohol Dan merokok Nah inilah yang Agar kita menjaga Plasma darah itu Karena Hasil yang kita dapatkan Tergantung kualitas Dari plasma darah Yang kita dapatkan Seperti itu Nah kemudian Ada syaratnya lagi nih Yang kedua Yaitu Happy people Yang ingin melakukan Treatment PRP Disarankan Untuk tidak dulu Mengkonsumsi Obat-obat Anti pembukuan darah Atau antikoagulan Contohnya heparin Dan obat-obat Anti radang Atau anti inflamasi Contohnya Yang paling sering Ibuprofen Seperti itu TCT Oke justru dengan kita Makan yang sehat Olahraga Minum air putih yang cukup Itu membantu Kualitas serbnya Lebih bagus ya Bener Jadi keluhannya Juga bisa mempercepat Untuk menunjukkan hasil Dari keluhan itu Jadi jauh lebih baik Ya tergantung Si plasma itu sendiri Seperti itu Oke dong Ini pasti udah banyak yang tanya Ini manfaatnya PRP-nya sendiri Itu apa aja sih dok? Wah ini banyak sekali nih ya TCT ya Kita Happy People Manfaat PRP ini Banyak sekali Yang pertama Yang pasti ya PRP ini Mampu menyamarkan Stretch mark Kemudian Menyamarkan bekas jerawat Dan yang paling sering nih Keluhan di klinik itu Scar Atau bopeng Karena jerawat Nah hal ini tuh Udah banyak penelitiannya Salah satunya penelitian Greco & Brett Tahun 2015 Mereka menyimpulkan Bahwasannya Terapi kombinasi Antara Microneedling Atau derma ruler Dengan menggunakan PRP itu Menunjukkan hasil yang baik Pada pasien scar Atau bopeng Dibandingkan Hanya skin needling Saja Skin needling itu Maksudnya Plasmanya tadi Hanya dimasukkan Kedalam kulit Tanpa kita derma ruler Seperti itu Pertanyaannya kenapa ya Kenapa menunjukkan hasil yang baik gitu Nah Hey people semuanya Kulit kita Tidak akan mungkin Melakukan Regenerasi jaringan Atau membentuk jaringan kulit yang baru Kalau kulit kita Nggak ngapa-ngapain Kayak gitu Nggak terjadi apa-apa gitu Kecuali memang umurnya sudah habis Maka dia akan melakukan Regenerasi jaringan normal 21-28 hari sekali Nah yang kita harapkan nih Gimana caranya kulit itu melakukan Pergantian kulit yang baru Saat itu juga Caranya Berarti kita harus melakukan sesuatu nih Di kulit Yang kita lakukan itu adalah Perlukaan kecil Nah inilah yang menyebabkan Menjadikan alasan bahwasannya Terapi kombinasi ini Menunjukkan hasil yang lebih baik Kenapa? Karena pada saat kita melakukan Perlukaan kecil di kulit wajah pasien Ini jangan serem ya Saya bilang perlukaan kecil Nggak yang gimana-gimana gitu Hanya perlukaan di bagian kulit Supervisial Yang bagian atas Bagian epidermis Sedikit saja Merah Seperti itu ya Nah pada saat kita lakukan Perlukaan kecil tersebut Otomatis nih Tubuh menyuruh si kulit Buat mengganti Jaringan kulit yang baru Kenapa? Karena kulit itu tadi sudah rusak Sudah luka Seperti itu Nah peran si PRP di sini Karena di dalamnya Mengandung banyak faktor pertumbuhan Atau growth faktor Kita berharap Proses penyembuhannya Penyembuhan lukanya itu Jauh lebih cepat Dan jaringan yang dihasilkan Jauh lebih baik Karena PRP ini juga dapat Meningkatkan yang namanya Produksi kolagen dan elastin Di dalam kulit Seperti itu Nah kemudian Selain hanya Selain bekas jerawat Stretch mat Dan bopeng PRP ini juga dapat Digunakan untuk Peremajaan kulit Nah ini pasti banyak nih ya Yang mau kulitnya Usianya Gak apa-apa dok Tambah usia Yang penting kulitnya tetap Awet muda Seperti itu ya Nah iya tetap kencang Seperti itu ya kan Nah Peremajaan kulit Tadi sendiri Seperti Menyamarkan kerutan Garis halus Kulit yang tadi Di dalam tes itu Kulit jauh lebih kencang Jauh lebih cerah Kemudian bercak-bercak hitam Atau flag hitam Di pipi Itu lebih samar Seperti itu Nah hal ini Juga ada nih Penelitiannya Yaitu penelitian Rati dan kawan-kawan Tahun 2018 Itu mereka menyimpulkan Kombinasi Antara treatment laser Dan PRP Itu menunjukkan Hasil yang baik Secara subjektif Oleh Pasien dan dokter Hasil yang baik Secara subjektif Itu sendiri Gimana Hasil yang baik itu Mereka didapatkan Pasien yang tadi Terdapat tanda-tanda penuaan itu Tekstur wajahnya Jauh lebih kenyal Kemudian Garis-garis halus Tersamarkan Flag hitam Tersamarkan Nah ini Dan terdapat penurunan Derajat wrinkle Atau kerutan Yang tadinya Pasiennya sebelum Dilakukan treatment itu Derajat wrinkle-nya itu Derajat 3 Kemudian setelah Dilakukan treatment Sebanyak 2 kali Itu turun menjadi Derajat 2 Seperti itu Nah kenapa dok Kenapa bisa Menjadi seperti itu Karena yang tadi Saya bilang tadi Si PRP ini Dapat meningkatkan Produksi kolagen Sebelumnya Dokter Iren Sudah menjelaskan Pentingnya Kolagen dan elastin Untuk proses aging Bener kan Tziti ya Betul banget Dokter Iren tuh Mengatakan bahwasannya Ada penelitian Yang mengatakan Bahwasannya kita Akan kehilangan 1% kolagen Per 1 tahun umur Kalau misalkan Kolagen kita menurun Otomatis Premature aging Proses penuaan dini Itu dimulai Seperti itu Kita kan gak mau ya Baru usia 25 tahun Premature aging Kita sudah dimulai Seperti itu Apalagi cewek Dok Takut banget ya Ada kerutan-kerutan sedikit Waduh ini dok Kerutan dok Ini kerutan gitu ya Betul-betul Nah ini yang menyebabkan Si PRP ini mampu Untuk menyamarkan Yang namanya Tanda-tanda penuaan dini Tadi Karena dia meningkatkan Produksi kolagen Dan meningkatkan Produksi elastin Dia juga dapat Mempercepat penyembuhan luka Akibat laser Seperti itu Banyak banget dong Manfaatnya PRP Buat kulit yang Skarnya dalam Buat yang menjelaskan Banyak dok Nah selain buat kulit wajah nih teh Ada juga teh Untuk yang namanya Kebotakan Nah Atau alopecia Khususnya itu Alopecia androgen Alopecia androgen itu Adalah alopecia Dikarenakan hormonal Nah jadi Happy people semuanya Tidak hanya di kulit Di rambut kita juga ada Proses regenerasi Jadi pergantian Yang tadi Sel rambut yang mati Kemudian diganti Dengan sel rambut yang baru Di rambut juga ada Nah Alopecia androgen Atau kebotakan Karena hormonal ini Menyebabkan kerusakan Pada siklus Di folikel rambut tadi Sehingga Rambut lama-kelamaan Menjadi menipis Seperti itu Nah Peran PRP disini Dikatakan bahwasanya PRP ini dapat Menginduksi Yang namanya FEGF V deng V E G F V E G F Aduh saya susah Dibilangnya Yaitu Vasoendotelial Alopecia Rambut pasien mulai tumbuh Pada 1 bulan pengobatan Dan menunjukkan hasil yang jauh lebih baik Pada saat 10 bulan pengobatan Seperti itu Nah TCT Hal ini lah yang menjadi alasan Kenapa Semua treatment Itu harus continue TCT Kenapa? Karena memang Tidak bisa hanya sekali Dok Saya sudah PRP Kok scarnya belum hilang Nggak bisa sekali Seperti itu Harus memang continue Harus memang bertahap Apalagi scarnya memang cukup parah Dan cukup lebar Seperti itu kan Harus yang namanya continue Sampai berapa kali dok Saya capek dok Sudah 4 kali Sudah 5 kali Gitu kan Nggak ada perubahan juga Nah tergantung Tergantung yang namanya Regenerasi jaringan setiap orang itu Berbeda-beda Satu Yang kedua Usia juga kan berbeda-beda Dan yang ketiga Keparahan scarnya juga berbeda-beda Ada yang 3 kali Ada yang 10 kali Ada yang 1 kali juga ada Seperti itu Nah selain untuk kulit rambut Kemudian bopeng Stretch mark Permajaan kulit Kemudian bekas jerawat Si PRP ini juga mampu Untuk meningkatkan proses penyembuhan luka Otomatis ya Kenapa? Karena si growth factor Atau faktor pertumbuhan ini Menjadi peran penting Dalam proses penyembuhan luka Atau pembekuan darah Seperti itu Nah konsentrasi yang tinggi Di dalam PRP itu sendiri Growth factor itu kan konsentrasinya tinggi Di PRP itu Membuat Menjadikan alasan PRP ini Dapat meningkatkan proses penyembuhan luka Bahkan nih ya Ada penelitian yang mengatakan Bahwasannya Treatment PRP ini Bisa meningkatkan proses penyembuhan luka Pada pasien diabetes Dalam keadaan pasien tersebut Gula darahnya meningkat Seperti itu Nah tidak hanya untuk meningkatkan proses penyembuhan luka Tapi juga dapat menurunkan resiko amputasi Pada pasien-pasien yang luka kronis Seperti itu Sebenarnya testi PRP ini sudah lama sekali digunakan Sebelumnya di luar negeri Paling sering itu pada pasien-pasien nyeri sendi Contohnya osteoartritis Dan pasien-pasien atlet yang cedera Gitu Oke makanya Lebih terkenal PRP itu Hanya akan growth factornya dok ya Iya bener Karena yang tadi saya bilang PRP itu Ada Apa ya Kandungan emasnya gitu Kandungan emas Kandungan emasnya Yaitu growth factor Atau faktor pertumbuhan Seperti itu Oke dok Untuk PRP ini nih dok Ada efek sampingnya gak ya dok? Efek samping Lebih ke efek tindakan lebih ya Karena yang saya bilang tadi di awal Kita kan akan melakukan proses Perlukaan kecil gitu kan Di wajah pasien otomatis Untuk 3-4 hari ke depan Wajah pasien agak sedikit merah Ya Kemudian setelah itu sedikit perih Kemudian agak sedikit bengkak Tapi gak boleh Gak perlu khawatir Happy people Jangan takut dok Aduh gimana ya dok Di muka saya bengkak nanti dok gitu kan Enggak Hal ini nanti akan hilang dengan sendirinya Dalam di proses Di hari kelima sampai hari ke tujuh Seperti itu Nah dalam proses itu Kulit wajah pasien juga akan Kering Kemudian sedikit mengelupas Nah hal ini hal yang wajar ya Hal ini menandakan bahwasannya Kulit sedang melakukan Regenerasi jaringan Seperti itu Oke dok Nah untuk setelah PRP nih dok Apa saja sih yang halus Atau yang gak boleh kita lakukan dulu nih Kayak pantangan gitu dok Pantangan ya Yang harus dan wajib dilakukan ya Yang harus dilakukan adalah Lindungin kulit yang tadinya luka Dengan menggunakan sunscreen Untuk menghindari Yang namanya bahaya Dari sinar matahari tersebut Itu pasti ya Happy people semuanya Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan pasien Disarankan untuk jangan dilakukan dulu Setelah treatment PRP Yang pertama Olahraga berat Seperti berenang Kemudian bersepeda Berjemur Yang berlebih Yang berjemur Yang kena matahari berlebih Itu disarankan jangan dulu Kemudian untuk 3-4 hari ke depan Jangan dulu terpapar sinar matahari secara berlebih Kemudian untuk 3-4 hari ke depan Jangan dulu pakai make up ya Dan menggunakan scrub wajah Dan exfoliating agent yang berat Seperti itu teh Oke dok Ini ada yang tanya dok Ada gak dok Kontraindikasi Pasien-pasien yang gak boleh melakukan PRP Nah kontraindikasi Jadi ada beberapa pasien Yang disarankan untuk Tidak dulu melakukan treatment PRP Yang pertama pasien hamil ya Kemudian yang kedua Pasien-pasien dengan kadar trombosit yang rendah Atau trombositopeni Contohnya pasien-pasien DBD Atau ITP ya Idiopathic trombositopeni purpura Kemudian pasien-pasien dengan konsumsi Obat-obat anti pembekuan darah secara terus-penerus Kemudian yang terakhir itu pasien-pasien yang mempunyai riwayat kolagen Eh maaf Riwayat kolagen Saya mengingat kolagen terus nih Saking pentingnya kolagen ini ya Pasien-pasien dengan riwayat keloid Ya riwayat keloid Karena apa? Karena kan dilakukannya perlukaan kecil Otomatis kita takut nanti terjadinya jaringan vibrotik yang baru Seperti itu Kemudian untuk pasien-pasien yang 2 hari sebelum melakukan treatment itu mengkonsumsi obat-obat anti radam Dan obat-obat NSID Contohnya Natrium diklovena Kayak gitu Oke dok Banyak sekali ya informasi dan edukasi dok Terima kasih banyak Suka berbagi informasi Nah ini kita sudah mulai banyak yang tanya nih dok Kita mulai aja ya dok Boleh Buat happy people Yang masih penasaran dengan PRP itu apa Boleh chat di kolom komentar ya Oke ini kita paling pertama dulu ya Sebentar Dari kanu VH nih dok Selain untuk wajah plasma bisa digunakan untuk apa lagi? Atau bisa untuk rambut? Bisa Yang tadi saya bilang bisa untuk stretch mark Bisa untuk rambut Kemudian bisa untuk proses penyembuhan luka Proses permajaan kulit juga bisa Yang pasien-pasien dengan flag hitam Kerutan itu juga bisa Tapi yang saya garis bawih lagi ya Treatmentnya gak bisa sekali Memang harus secara bertahap Apalagi kalau misalkan usia kita sudah Masuk di atas 30 Seperti itu Oke berarti bisa ya Apalagi dengan Berapa faktornya itu ya dok ya? Benar Banyak menfaatnya Benar Oke nih dok Satu lagi nih ya Kita baca dari Kak Gita Ayu Treatment PRP bisa untuk All skin tipe gak ya dok? Kenapa? Bisa untuk semua jenis kulit gak? Oke Bisa Tapi kalau untuk pasien jerawat Yang jerawatnya masih berat ya Yang masih banyak jerawat-jerawat aktif Yang gede-gede Yang kayak konglobata gitu kan Yang hampir mungkin 60-80% di wajah Mungkin ditunda dulu Karena kan itu masih proses infeksi ya Jadi kita obatin dulu infeksinya Baru nanti setelah infeksinya selesai Baru kita akan lakukan tindakan PRP Untuk bekas jerawatnya Seperti itu Tapi kalau misalkan jerawatnya Satu-satu gitu Gak apa-apa Oke Ini ada Halo dong baru join Gak apa-apa halo tes Siapa namanya tes itu? Dari kak Sebentar ini Tadi kak Waryanti Oh kak Waryanti Halo kak Waryanti Kemudian dari Lisa Yumi Halo dokter Terima kasih Udah lagi memberikan informasi Betul banget dong Sama-sama Kita itu untuk edukasi dong Apalagi untuk Skincare ya dong ya Kita sangat penting Saya garis bahwa ya Tindakan PRP ini kan Tindakan perlukaan Jadi memang harus dikerjakan oleh Orang-orang profesional Dan harus stereo Karena memang resikonya Yang pertama infeksi Ya kemudian Kalau misalkan tidak steril Resiko infeksinya Jauh lebih tinggi Seperti itu Oke Nah ini dari Kak Deddy Kusniadik dok Kerutan didahi Buat laki-laki bisa kah? Bisa Buat laki-laki Buat perempuan Yang namanya Premature aging Itu kan semuanya Bukan hanya perempuan aja Yang punya premature aging Jadi laki-laki juga bisa Bisa banget Buat mas Siapa? Kak Deddy Nah buat Kak Deddy Tapi mungkin Kalau misalkan Kak Deddy-nya Maaf Merokok Seperti itu Dua minggu sebelum melakukan treatment Diusahakan jangan merokok dulu Seperti itu Oke Yang tadi dibahas ya dok Di awal Kalau bisa dengan kita lifestyle-nya Sehat Benar Mau pengaruhi dengan sehatnya dok? Dok Nggak bisa banget dok Pola hidup sehat dok Saya banyak makan Yang instan-instan Minimal dua minggu sebelum melakukan treatment PRP Banyak makan sayur Banyak makan buah Banyak minum air putih Tidurnya teratur Olahraga Insya Allah Regenerasi jaringannya Jauh lebih cepat Dan jauh lebih sehat Seperti itu Oke ini dari ibu Superyachty Ningsih Halo ibu Ya ibu Rajin ibu Iya betul banget dok Ini sangat setia dengan Setia sama Nah ibu Superyachty tanya nih dok Kapan hasil PRP itu bisa dilihat hasilnya? Nah setelah tindakan itu kan 7 hari kulit akan kembali normal Tapi untuk hasilnya biasanya di minggu kedua dan minggu ketiga Pengobatan baru kelihatan hasilnya wajah jauh lebih cerah Kemudian kalau keluhan kayak scar itu juga pasti kelihatan Tapi bukan yang magic ya langsung tring gitu Tidak ada gitu Nggak seperti itu gitu Jadi bertahap Jadi kan scar itu kan dekok-dekok ya Kayak kehilangan jaringan yang dibawa Jadi dia numbuhnya perlahan Naik-naik-naik Seperti itu Dia nggak langsung yang tadinya dekok Langsung naik Kayak gitu Nggak gitu ya Jadi bener-bener perlahan Makanya treatmentnya harus konsisten Kayak gitu Pengolongnya juga bisa 2-3 minggu mungkin ya dok ya? Sebulan sekali Sebulan sekali Oh gitu oke Ini dari Kak Restiwira Duskot 25 Dok Kalau facial vampire bisa untuk lansia tidak ya? Lansia usia di 65 tahun ke atas Nah kita ini nggak dikemasi ya? Boleh kok Boleh Tapi mungkin efektivitas dari plasmanya itu sedikit berkurang ya Karena faktor usia tadi itu sendiri Kayak gitu Tapi boleh coba dilakukan Tapi mungkin bisa kombinasi dengan laser ya? Karena laser juga Meningkatkan yang namanya produksi kolagen Jadi membantu Men-support yang namanya si PRP tadi sendiri Oke kita tuh punya facial plasma ya dok ya? Benar Terus ada skin perfect ray juga dong? Benar ada skin glass ya Kombinasi laser sama PRP Seperti itu Oke ada yang tanya lagi dari Nia SR21 Dok bisa dimulai dari usia berapa ya? Untuk perangkatan PRP Kalau dimulai dari usia berapa? Bisa-bisa aja sih dari umur Kalau kita kan facial yang pastinya Di atas umur 15 tahun 12-15 tahun itu udah bisa ya Tapi saya lihat lagi keparahannya Kalau misalkan hanya scarnya satu-satu Mungkin PRP-nya ditunda dulu Tapi kalau misalkan bopengnya parah Tapi jarang ya usia 15 tahun punya bopeng yang parah Biasanya di atas 17 tahun itu baru bopengnya Yang karena di umur 15 tahun itu jerawat Jerawatnya suka dipencet-pencet Baru bopeng-bopeng Nah itu baru kita saranin buat PRP Sebenarnya gini Datang dulu aja ke klinik Kita lihat keparahan scarnya Atau keparahan bopengnya Baru kita bakal kasih edukasi Untuk treatment apa yang lebih baik Ke pasien tersebut Kayak gitu Oke jadi untuk aninya Boleh konsultasikan terlebih dahulu ya dok Nanti disesuaikan dengan kebutuhan ke lift Aku lihat yang one off Nah ini dari Kak Rosniawati Bagus laser apa treatment vampir untuk jerawat? Sebenarnya kalau dibilang bagus Bagus dua-duanya Kalau misalkan laser kan dia meningkatkan produksi kolagen Regenerasi jaringannya kapan? Regenerasi jaringannya mengikuti Regenerasi jaringan normal Yang tadi saya bilang 21-28 hari Tapi kalau PRP Regenerasi jaringannya itu di saat itu juga Kenapa? Karena sudah ada proses perlukaan Untuk bagus atau enggaknya Tergantung kasus ya Dan tergantung responsi pasien tadi Tapi dua-duanya bagus Kalau dikombinasi malah jauh lebih bagus Oke Wah sekarang kita masuk ke giveaway dulu ya dok ya Boleh Yang dari tadi udah pada tanya mungkin Nyimak dari awal Iya Nggak susah-susah ya Nggak manfaat Wah panjang banget kalau manfaat nanti ya Nah yang mau saya tanyain ini Ini tadi berulang-ulang nih yang saya sebutkan Kandungan yang paling tinggi di dalam PRP Boleh pakai bahasa Indonesia Boleh bahasa Inggris? Boleh Gitu Kandungan yang konsentrasinya tinggi sekali Karena faktor ini Bisa mempercepat proses penyembuhan luka Dan regenerasi jaringan Seperti itu Oke Yang tadi Siti bilang sih Yang lebih dikenal dengan itu Itu Ininya gitu Gitu Iya Boleh bahasa Indonesia Boleh kalau yang bahasa Inggrisnya juga boleh Oke Sambil nunggu yang menjawab dok Masih ada yang bertanya nih dari Kak Maylan Kalau Bopeng itu sendiri harus berapa kali treatment dok? Nah yang saya bilang tadi Itu tergantung ya Yang pertama tergantung usia pasien Yang kedua pola hidup pasien Dan yang ketiga keparahan scar Scar itu banyak tipe Kalau misalkan tipenya menuju keparahan Otomatis akan lebih lama ya 6-12 kali Tapi kalau misalkan Dia scarnya tipe yang ringan Bisa 3-4-6 kali Juga pasti akan memperlihatkan hasil yang lebih baik Seperti itu Oke Ini gak ada suaranya dong? Oh gak ada suaranya ya Saya ulang ini Suaranya putus-putus nih Oke yang terakhir tadi ya Kalau ini udah jelas gak happy people suara saya? Udah jelas? Oke Sambil lanjut aja kali ya dok ya Boleh Lebih dikecingin suaranya gitu Boleh Yang tadi ya saya ulang ya Jadi itu tergantung Tipe scar, tipe keparahan, tipe usia Kemudian ada faktor risiko atau enggak Pola hidup Seperti itu Jadi gak bisa dibilang 6 kali Bisa 10 kali bisa Itu gak bisa Ada yang kalau scarnya memang tipe ke lebih parah Ya mungkin butuh 12 kali Kayak gitu Kalau yang ringan mungkin butuh 3-6 kali Seperti itu Oke Masih ada yang Menanyakan nih Tadi Pertanyaan buat giveaway-nya dok Gimana? Boleh Ini saya tidak ngeliat Mungkin TCT boleh TCT pemenangnya siapa TCT? Boleh diulangi lagi itu dok Boleh Buat makin banyak yang menjawab dok Oke Faktor apa yang terdapat Di dalam PRP Yang berperan penting nih Faktor apa nih Yang berperan penting Untuk proses penyembuhan luka Dan regenerasi jaringan Yang kandungannya tinggi banget Di PRP Seperti itu Oke Tadi kita udah ulang-ulang terus dok Iya Oke Nih dok Kita udah mau Akhir nih video Live IG-nya Ada yang mau disampaikan dok Untuk barangkali Tips untuk Sebelum perawatan PRP Atau gimana dok Udah ada yang jawab belum tem Nah Sambil lunggu Kita tips dulu aja dok Oke Tipsnya Nah Treatment PRP ini Tidak sehorror itu ya Tidak semenangkutkan itu Treatmentnya Walaupun memang Pada saat proses pelaksanaan Dan penyembuhannya Sedikit kurang nyaman Tapi Hasil yang dihasilkan itu Jauh Lebih baik Seperti itu Dan yang saya garis bawah tadi Tingkat kualitas dari Proses penyembuhan Lukanya itu Tergantung pola hidup kita sendiri Tergantung pola hidup kita Sehari-harinya bagaimana Kemudian yang terakhir Harus konsisten Dan harus continue Berkelanjutan gitu Secara bertahap Seperti itu Oke Udah mulai Jadi gak horror ya TCT Bener banget dok Justru dengan tadi kita menyimak nih Manfaat PRP itu sangat luar biasa Apalagi dari tubuh kita sendiri ya dok Balik lagi ke kita itu Walaupun Kurang nyaman ya setelahnya gitu Tapi gak apa-apa ya Beauty is pain ya gitu kan Harus ada Apa tuh namanya ya Kitanya harus lebih aktif Apalagi kalau misalkan Scar-nya Banyak ya Lebih luas Kayak gitu Memang harus lebih Oke Apalagi serumnya itu Sukaan yang dibawa pulang ya dok ya Iya Nah ini justru Lumayan banget dok Buat nutrisi malam kali Iya Makanya happy people di rumah Kalau yang sering PRP Pasti Kenal banget ya Yang namanya Splasma itu Yang kuning-kuning itu ya Iya Oh iya TCT mungkin Gak ada yang nanya Tapi Pasti Kepikiran Ada alergi gak dok Kan dari darah sendiri nih Nah resiko alerginya itu Kecil sekali ya Resiko alerginya itu ya Karena kita menggunakan Darah sendiri Jadi resiko Hypersensitivitas Atau alerginya itu Kecil Bahkan tidak ada Seperti itu Ini ada yang jawab Collagen Dari Kak Hesti Ada Kak Yusti Collagen Ada dari Kak Risma Risman M underscore Growth Factor Nah Terus Saya atau Saya atau Saya atau Growth Factor Saya atau Growth Factor Wah banyak sekali dok Yang jawab Jadi jawabannya Apa nih dok Jawabannya Growth Factor Atau faktor Pertumbuhan Nah itu Karisman dok Yang dapet nih Buat pertama Karisman M Karisman M Selamat buat Karisman M Terima kasih Udah Nyaksiin dari awal Sampai akhir Terima kasih banyak dok Atas waktunya Ini sangat bermanfaat Sekali nih Buat happy people Yang di rumah Dan juga buat Siti sendiri Harus lebih wear Dengan kesihatan kulit sendiri Benar Terima kasih Atas informasi Dan edukasinya Terima kasih juga T.Siti Terima kasih Teman-teman Happy people Semuanya Udah disaksikan Dari awal Sampai akhir Assalamualaikum Oke Buat karisman Nanti Kita DM-an ya Untuk Mendapatkan Giveaway-nya Oke Terima kasih banyak dokter Dadah Dadah Bye 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 Terima kasih.